Pertumbuhan ikan nila merah Mempercepat pertumbuhan ikan nila merah merupakan tujuan utama dalam budidaya ikan ini. Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan nila merah adalah pemberian pakan yang tepat dan berkualitas. Dengan memberikan pakan yang sesuai, ikan nila merah dapat tumbuh lebih cepat dan mencapai ukuran yang diinginkan secara lebih efisien. Budidaya ikan nila cukup mudah dan tidak begitu sulit. Selain itu, masa panen ikan nila juga cukup cepat, yaitu hanya 4-6 bulan dari masa pembibitan. Bahkan, pakan ikan nila juga mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Pakan ikan nila merah dan hitam mungkin memiliki komposisi nutrisi yang sedikit berbeda. Hal ini dapat berkaitan dengan kebutuhan nutrisi yang berbeda antara kedua jenis ikan tersebut. Misalnya, kandungan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral dalam pakan ikan nila merah dan hitam dapat berbeda untuk memenuhi kebutuhan spesifik ikan tersebut. Nila merah cenderung lebih suka makanan berwarna merah atau oranya, seperti pelet ikan merah yang mengandung pigment tambahan untuk meningkatkan warna tubuh ikan. Sementara itu, nila hitam cenderung lebih memilih pakan yang berbasis serat, seperti dedak, ampas tahu, atau fermentasi dedak. Makanan utama untuk ikan nila tentunya adalah pelet. Keunggulan pelet dibanding pakan alami adalah pemberiannya lebih praktis, nutrisinya lebih lengkap, dan dapat membuat ikan nila merah cepat besar. Ada banyak jenis pelet ikan nila, mulai dari pelet burayak ikan nila hingga pelet ikan nila indukan. Untuk setiap merek dan ukuran pelet, tentu memiliki harga yang bervariasi. Semakin baik kualitasnya, maka semakin mahal juga harganya. Pilih pakan yang memiliki kandungan protein tinggi, seperti pelet ikan yang khusus dirancang untuk ikan nila merah. Pastikan protein dalam pakan berasal dari sumber yang mudah dicerna oleh ikan. Salah satu makanan ikan nila terbaik lainnya yaitu cacing sutera. Jenis cacing ini memiliki kadar protein yang sangat tinggi hingga 40-57% dan lemak 10-13%, sehingga mampu membuat ikan nila bisa cepat tumbuh besar. Cacing sutera juga sering dijadikan pakan andalan bagi para peternak ikan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias, seperti cupang dan gapi. Sebab, cacing sutera diakini mampu mempercepat pertumbuhan ikan. Anda bisa mendapatkan jenis cacing ini diparit atau membelinya dari penjual. Selanjutnya adalah kutu air. Kutu air ini menjadi salah satu pakan favorit ikan nila agar cepat besar. Makanan ikan nila yang satu ini bisa sobat temukan di banyak penjual ikan hias, atau sobat bisa mencarinya sendiri di sungai atau selokan. Kutu air sangat disarankan menjadi makanan alternatif ikan nila karena dipercaya mampu mempercepat pertumbuhan ikan. Ikan nila merah tergolong hewan omnivora, sehingga ikan ini juga bisa mengkonsumsi daun-daunan. Salah satu jenis daun yang biasa dimakan ikan nila adalah daun talas. Daun talas ini sangat baik untuk menambah bobot ikan. Selain itu, kita bisa menemukan sumber pakan alami ini di banyak tempat. Pohon talas juga mudah ditanam dan tidak memerlukan perawatan khusus sehingga kita bisa membudidayakan tanaman ini sembari memelihara ikan nila. Ada beberapa pendapat tentang pemberian daun talas sebagai pakan ikan nila. Sobat bisa memberikannya secara langsung, atau memotongnya kecil-kecil terlebih dahulu. Sobat bisa mencoba kedua cara ini dan pilihlah metode terbaik yang paling cocok. Selain itu, usahakan untuk tidak memberi daun talas secara berlebihan. Daun yang tidak termakan atau membusuk bisa memberikan masalah tersendiri bagi kesehatan ikan nila nantinya. Selain daun talas, daun singkong bisa menjadi pilihan makanan ikan nila yang cukup mudah ditemukan. Daun ini dipercaya mampu meningkatkan pertumbuhan ikan nila dan menjadikannya cepat besar. Nantinya, sobat bisa mencampur daun singkong dengan tepung ikan atau difermentasi terlebih dahulu dengan dedak untuk memaksimalkan kandungan nutrisinya. Fermentasi daun singkong sering dilakukan dengan tujuan agar bisa menghasilkan FCR atau rasio pakan yang baik untuk pertumbuhan ikan nila. Agar bisa mendapatkan manfaatnya secara optimal, sobat bisa memberikannya secara teratur. Ikan nila juga bisa diberi pakan dai sisa dapur, salah satunya ialah ampas kelapa. Selain baik dikonsumsi ikan nila, ampas kelapa cukup mudah ditemukan dan harganya tergolong murah. Ampas kelapa memiliki kandungan karbohidrat dan protein yang baik untuk pertumbuhan ikan nila. Dengan memberikan ampas kelapa secara rutin dan teratur, bisa berperan penting untuk menjaga pertumbuhan ikan nila. Di alam liar, lumut menjadi pakan alami ikan nila. Ternyata, lumut merupakan salah satu pakan ikan nila yang memiliki kandungan protein yang berfungsi efektif untuk menjaga pertumbuhan ikan nila. Selain itu, lumut juga banyak digunakan para pemancing untuk memancing ikan nila. Dari sini sudah terbukti bahwa lumut sangat disukai oleh ikan nila. Biasanya, lumut bisa tumbuh dengan baik di sekitar kita, bahkan bisa dibudidayakan di kolam. Namun, jika sudah habis, sobat bisa mencari lumut di sungai dan sawah untuk tambahan makanan ikan nila. Lumut sangat direkomendasikan sebagai pakan ikan nila mengingat harga pelet bisa semakin tinggi. Makanan ikan nila terbaik selanjutnya, yaitu tumbuhan azola. Makanan ikan nila yang satu ini merupakan tumbuhan paku air yang banyak tumbuh dan tersebar di sawah, rawa dan kolam. Tumbuhan ini biasa hidup mengapung di atas air dan bisa berkembang sangat cepat. Azola sangat baik untuk ikan nila karena mengandung nutrisi dan protein penting yang cukup tinggi hingga 33%. Kandungan nutrisinya yang tinggi sangat bermanfaat untuk perkembangan ikan nila jika diberikan secara rutin dan teratur. Memang, pemberian pakan azola perlu pembiasaan terutama untuk ikan nila yang terbiasa menghonsumsi pakan pelet buatan. Dengan memberikan pakan yang sesuai dan perawatan yang baik terhadap lingkungan, ikan nila merah memiliki peluang yang lebih besar untuk tumbuh dengan cepat dan mencapai ukuran yang diinginkan. Ingatlah bahwa proses pertumbuhan ikan membutuhkan waktu dan kesabaran, tetapi dengan perawatan yang tepat, sobat dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan ikan nila merah dengan optimal. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.